Assalamualaikum lor Welcome to channel Dolorcell Kali ini ada servisan HP Xiaomi Redmi Note 5A Dalam keadaan LCD nya itu bergaris hitam atau tompelan Lalu Bagaimana cara menghilangkannya Teman-teman bongkar dulu HP nya Kemudian Lepas bagian mesin atas Dan juga baterai nya Setelah itu teman-teman butuh alat Yang namanya bubble remover LCD Bisa dibeli online Kisaran harga 200-300 ribu Kemudian masukkan LCD tadi Kedalam bubble remover Disini saya pakai alas Dan juga tutup bagian atas Untuk mengantisipasi keluar air Dari kompresor atau pompa sepeda Setelah itu teman-teman langsung Kencangkan bubble remover nya Dengan menggunakan Kunci 12 Setelah dikencangkan teman-teman Masukkan angin dengan kompresor atau pompa sepeda Sampai tekanan 100 PSI Lalu diamkan selama 1 jam atau bisa juga lebih Oke lor Setelah 1 jam lebih Buang angin dari bubble remover Kemudian keluarkan LCD yang telah dimasukkan tadi Setelah 1 jam lebih Setelah LCD nya dikeluarkan Pasang kembali bagian mesin dan juga baterai nya Setelah itu kita cek Apakah tompelnya sudah menghilang Selamat menikmati 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 Sip, mantap lor, LCD-nya sudah bersih, garis hitam, dan tompelnya sudah menghilang. Setelah itu kita cek apakah layar sentuhnya masih berfungsi. Oke lor, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.